Macam ikutlah kondisi sekayunit minibus Toyota Avanza Veloz dengan nomor polisi BD1559KA, kendaraan tampak mengalami ringsek pada bagian depan pasca mengalami kecelakaan tunggal. Di desa Bajubang Laut, Kecamatan Morabulian, Kabupaten Batanghari pada 26 Oktober 2020. Berdasarkan pantauan di lapangan sebelum terperosok masuk ke kebun karet, kendaraan ikut diduga terlebih dulu menabrak tuguh pembatas desa hingga bagian depan mobil menghantam pohon karet yang beradu di pinggir badan jalan tersebut. Ida diketahu pasti apa menyebabkan kecelakaan tunggal yang menimpo minibus Avanza Veloz pasalnya pada saat wago dan kendaraan yang melintas mendatangi lokasi kejadian pada Senin pagi sekitar jam 6, sang supi dan penumpang tidak ditemukan beradu dalam mobil ataupun di sekitar lokasi kejadian. Kecelakaan kegur dikabarkan sekitar jam 00.30 dini hari, diduga sang supi yang mengantuk saat mengendarai kendaraan tersebut hingga lepas kontrol dan menabrak tuguh pembatas desa setempat. Salah seorang anggota unit lakalantas Polres Batanghari, Ebda Musiswanto menyebutkan, mobil tersebut dikendarai oleh seorang pria atas namu Angga, Wagomorabulian. Kendaraan ikut diketahui membawa 4 orang penumpang. Dan akibat kecelakaan ikut, 2 orang mengalami lukoh ringan dan 3 orang lainnya dalam kondisi sehat. Sekitar 00.30, ya setengah satu dini hari, yang dikemudikan oleh saudara Angga dan 4 orang rekannya yang di dalam mobil mengarah ke desa Bajubang Laut dari arah pengaruh bulian. Hingga terjadi kecelakaan tunggal dan mengalami lukoh ringan itu ada 2 orang, yaitu supir itu sendiri, si Angga dan rekannya.